Intro Halo teman-teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Edi Prima Ya kali ini kita berkunjung ke guru kita Pembina kita juga di komunitas Master kita Trainer kita pokoknya lengkap lah Ya ini di kebunnya Kang Dawam Ini Kang Dawam lagi peruning waru India Kang ya Kang boleh tanya-tanya Kang ya Dulu pertama ketemu pas waktu kumpulan dulu Saya sangat terkesima dengan kata-kata Kang Dawam Soal syarat berhobi bagi santri gitu Kang Ada lima itu Kang Ada enam ya Coba dijelaskan lagi nanti teman-teman bisa belajar dari Kang Dawam Itu apa saja Kang Jadi memang kalau untuk mencari ilmu itu kan Saratnya katanya Sayyidina itu kan harus ada enam syarat ya Oh ya 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 Apun itulah Jadi yang pertama Satu harus punya IQ yang tinggi atau akal Akal Oh ya ya betul-betul Kita ngajarin anak yang idiot kan susah Betul-betul Kang Nomor dua harus wahir sun dan cinta Cinta terhadap hobi kita Kang ya Kita hobi kita Kita harus cinta bonsai kita Jadi nomor tiga Wasli Barun harus ada kesabaran Sabar Apapun harus sabar Soalnya bonsai ini Kadang sudah kita rata baik-baik Mungkinnya mati-ranting Sabar ya Siap 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 Terus nomor empat Terus yang selanjutnya Wabul gotun Wabul gotun Wabul gotun Onok sanguni Jadi ada modal Modalnya Modalnya Modal niat yang baik Modal juga modal yang Materi juga Gak harus besar juga Kang ya Ya enggak lah Kita harus tahu Kapasitas Kapasitas ya Betul-betul Kalau mama ada teman Suka bonsai Tapi modalnya kurang begitu banyak Ya Bisa budidaya Kang Lewat beli jangkauan Jadi semua berada dari kecil Oke oke Yang selanjutnya Kang Nomor lima Wairusadul Ustazi Harus ada petunjuk guru Jadi harus ada yang membimbing Membimbing Ya ya bener Bener-bener Jadi semua itu harus ada gurunya Biar enggak tersesat Bang ya Kisahnya sih kalau pakai ilmu itu Cari ilmu enggak ada gurunya Nanti gurunya setan Betul-betul-betul Terus yang terakhir Yang ke enam Kang Wairusadul Ustazi dan Harus panjang masanya Jadi suwe Bonse Cari ilmu ya Lama Jadi kalau seorang ingin mulia Tanpa adanya Mau payah Mau susah Ya susah juga Susah juga Harus butuh perjuangan Kang ya Bukan dirilkan Ditukta sebelumnya Jadi Jadi Sesuai kadar kepayahan kita itu akan dicapai suatu kemuliaan Bener-bener 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 Masih kepayah Ya area yang sedina tapi area yang sedina beda Betul Betul Iya ya Kang Iya Kang Lebih kan Lebih kan Satu zamani Lama Ini enggak Satu dua tahun Kalau bilang ini berapa tahun Jangan bilang tahun Puluhan Kang ya Ini udah berapa tahun nih Ilmu guys Ilmu ini Kalau ini sekira-kira berapa tahun Kalau ini saya ambil sudah besar ya Sudah besar Cuma tangan-tangannya sudah ada Ya udah tapi Tahan awal Tahan awal Tahan awal Tahan awal Tahan awal Sampai 6 tahun 6 tahunan Ini ranting-ranting anak ranting Belum ada kan ya Belum masih Ya kurang lebih sekitar 3 tahun lagi Baru matang banget Oh iya Siap-siap Ini kurang besar Sudah rapet kan Daripada yang kemarin Waktu-waktu Bundek Bangau Gak serapet ini Saya lihat kok Ini udah mulai Ini tak kurangin daumnya Biar Apa ya Biar Pecah lagi Kang ya Iya pecah lagi Terus Ini senar masuk Biar Tahan besar Mantap sekali kan Waru India Ini Not for sale apa? Ya ini belum lah Belum lah Kapan hari juga mau dipinang Telektor Jawa Barat Tapi belum Belum dilepas guys Sama kan Tahan awam Tanggung Tinggal dikit Ini udah Iya Kang Kemarin kan sempat ada Temen kita juga Yang apa itu Kang Kayaknya Gimana ya Kata-katanya Repot juga Ngimbangi anak itu Kang Katanya Kalau gak punya Modal Gimana cari Bunse yang prospek Itu sempat rame Kemarin kan Oh yang gitu Iya Itu bisa ditanggapi Dengan bijak Atau gimana kan Jadi kalau saya sih Menanggapi temen-temen Berbagai macam temen Kan kita kan Masing-masing Basicnya beda-beda Jadi saya mengarahkan Temen itu beda-beda Jadi oh ini basicnya Modalnya gak ada Ya gak apa-apa Berburu Tapi berburu yang baik Berburu yang baik Jangan asal ambil Nanti semua asal pohon Diambil Dari rumah gak ditanam Sama saja Kang ya Nanti mati Jadi bahan prospek itu Bukan berarti Tapi saya bilang Lurus itu gak prospek Ada juga pohon lurus Kalau balancing Pagi juga Tinggal lagi tanya sendiri Kang Yang program Intinya Sekarang kan Dari BWB pusat itu Digalakkan Bertani Berbidaya Kang ya Biar Agar ada kesan Seorang pembosa itu Perusahaan Itu memang Kadang-kadang Wah itu Dunggahnya Arak-arrak Jadi pembosa ini Perusahaan Jangan Jadi image itu Harus-harus dilangkan Dilangkan Secara berbidaya Ya meskipun Waktunya agak lama Budidaya itu Tetap semangat Dan sabar Kang ya Yang pasti Dengan budidaya Kita mempunyai Bonsei yang Apa yang kita inginkan Ya Menarik sekali ini guys Obrolan kita hari ini Jarang-jarang Kita dapat Malah sumber Sekelas Kang Dawam Mungkin kalau bukan Pembina saya juga Di komunitas Saya agak Canggung sungkan Kesininya Untuk Belajar juga Maka saya Beranikan Kemarin-kemarin Sering Chat komunikasi Sama Kang Dawam Sama tanya-tanya juga Beliau sangat Welcome sekali Dalam mengasih Apa itu Masukan-masukan Kita Pemula Kang ya Demi kemajuan Dunia Bonse Kang ya Kita kan Satu hobi Satu misi Ya betul Kita Jalan sama-sama Kita besar sama-sama Iya Iya betul Kang Dulu Saya lihat foto Kang Dawam Pas waktu Dikirimi yang masih Muda sekali Masih imut Masih imut sekali Sekarang sama-sama Itu tahun Berapa kira-kira Itu Itu saya Itu sudah Trainernya Kolektor kelas kakak Guys Itu bisa disebutin Siapa Kolekternya Oh itu aku Saya gak reputnya Om Kianpuk Kianpuk Jadi Top kolektor Surabaya Kang ya Orang Surabaya Tapi lahannya Ada di Keraksan Oh iya Itu mudanya Kang Dawam Juta Kelasnya kolektor Kelas kakak Guys Itu Saya suruh Diminta yang tolong Bantu Ngerjain pohonnya Karena sama Dilongkar Waktu setelah itu Saya sudah Banyak kerjaan Di rumah Ya ada Kegatan di Santeran Seperti ini Saya mengundurkan diri Nanti dilanjutkan Teman-teman saya Surabaya Berapa tahun Kurang lebih 4-5 tahun Barang lebih Itu Kang Dawam Sudah rumah tangga Kalau yang dulu Masih imut itu Belum itu Belum di Jakarta Nanti Saya kasih fotonya Kang Dawam Videonya Pokoknya beliau Besar-besar Saya sampai naik Percaya saya Karena ada buktinya Pas Kang Dawam Garap Peruning Apa itu Ngawatin Juga Ada fotonya Ya ini bisa dilihat Guys Koleksi Kang Dawam Super-super Ini guys Dimewah Sekali Ya Pesan-pesan Bagi Pemula-pemula Kalau pesan-pesan Kita Harus Semangat Semangat Hobi Harus Happy Itu kata-katanya Selalu pegang Tiga Hobi Harus Happy Jadi kalau Kita harus Happy Ngapain Kita main Hobi Ngapain Kalau bisa Nanti Hobi Menjadi Hoki Juga Betul Hoki Bonus Ya Bonusnya Hoki Jadi sudah Senang Kita tempat Hoki Sebagainya Banyak teman Jadi intinya Di Buang saya ini Banyak teman Banyak teman Banyak Teman Saya itu Mulai dari sini Sampai Jakarta Sampai Lampung Medan Mungkin kalau Pas jalan-jalan Kemana-mana Pasti ada teman Samputannya Beda sekali Sangat Kalau sudah Di dunia Hobi Teman-teman Kolektor Walaupun Orangnya Kaya Kaya Ada yang Samput General Itu Lupa Sama General Jadi kalau Sudah sama Hobi Ya Belusuhan Saya Kauit Iya 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 Api Ilmu Harus Sabar Terlaten Itu lah Yang 6 Tadi Harus kita Nanti Dokumentasikan Kita bisa Belajari Kita bisa Lihat Berulang kali Agar Dapat Ilmu Yang pasti Berulang dari Mall Awalnya Karena saya Sering Main Ngopini Roto-adok Harus Gitu Kang Ya Harus Sharing Study Banding Sama Apa Bener Harus Sering Ikut Kontes Kalau Ikut Kontes Kalau Siap Oke Untuk Samput Selaturame Dengan Teman PBI Intinya Disitu Nanti Bukan Masalah Menang Atau Tidak Kita Ketemu Terutama Sama Hobi Ya Banyak Saudara Kalau Sudah Selat Selaturahmi Nanti Rezeki Akan Betul 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 Sekali Oke Sobat Bencay Tadi Sedikit Kita Berbincang Dengan Mas Jawam Semoga Apa Bisa Memberi Semangat Teman Bencay Sekalian Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Lady Prima Nantikan Video Selanjutnya Dan Tetap Semangat Terima kasih Salam Bonsai Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!